Hasil babak 16 besar, Japan Open 2024, hari Kamis, 22 Agustus. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Chonghon Jian, Muhammad Haikal, dengan skor 16-21, 21-8, dan 21-15 dalam durasi 49 menit. Dengan demikian, Fajar Rian berhasil lolos ke perempat final. Selanjutnya, di babak perempat final, Fajar Rian akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Zifei Nur Izuddin. Rekor pertemuan, 8-1, untuk keunggulan Fajar Rian. Di babak 16 besar ganda putra lainnya, Goh Zifei, berhasil mengalahkan ganda putra Cainis Taipei, Liu Kuang Heng, Yang Pohan, dengan skor 21-14, dan 24-22 dalam durasi 47 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Tai Zhu Ying, berhasil mengalahkan pemain Ukraina, Polina Buhrova, dengan skor 21-8, dan 21-10 dalam durasi 26 menit. Di pertandingan babak 16 besar tunggal putri lainnya, Nozomi Okuhara, memutuskan untuk walkover, sehingga Natsuki Nidaira berhasil ke perempat final. Berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar Japan Open 2024 selengkapnya. Di partai ke-7 lapangan 1, Rian Lisa akan melawan ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Man, Tai Ying Suet. Di partai ke-12, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan tunggal putri Thailand, Supanida Katedhong. Di partai ke-9 lapangan 2, Fikri Daniel, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Fang Chihli, Fang Zhenli. Di partai ke-4 lapangan 3, Leo Bagas, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Sabar Reza. Di partai ke-13, Ciko Aura Duywardoyo, akan melawan tunggal putra Perancis, Alex Lanier.